Tim kuasa hukum Bambang Wijoyanto menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penangkapan kliennya. Penangkapan tersebut dinilai merupakan upaya untuk mengkriminalisasikan pimpinan KPK. Hal ini diutarakan tim kuasa hukum Bambang Wijoyanto, Usman Hamid, saat menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah kuasa hukum di gedung YLBHI Jakarta. Menurut Usman, penangkapan terhadap BW merupakan upaya untuk mengkriminalisasi para pimpinan KPK. Usman juga mengindikasi sejumlah kejanggalan dalam penangkapan itu. Salah satunya adalah tidak adanya surat pemanggilan dan proses penetapan tersangka hingga penangkapan yang terlalu cepat. Tim kuasa hukum BW berencana akan mengambil langkah hukum untuk melindungi kliennya. Jadi setelah ini kejanggalan-kejanggalan itu kita akan jadikan dasar untuk mengambil langkah seterusnya. Kita memastikan bahwa tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK lainnya yang sekarang ini sudah kita dengar, ada usaha untuk memidanakan pimpinan KPK lainnya.